Perang antara Israel dengan Hezbollah Lebanon semakin memanas. Kedua kelompok tersebut saling menyerang satu sama lain menggunakan senjata andalan masing-masing. Kelompok perlawanan Lebanon Hezbollah menyatakan telah meluncurkan sejumlah rudal di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Melalui sebuah pernyataan, sebanyak 55 rudal ditembakkan Hezbollah ke arah perbatasan Aita Al-Shaab. Rentetan rudal tersebut ditembakkan untuk memaksa mundur tentara Israel yang berusaha memasuki wilayah tersebut. Adapun sebelumnya Hezbollah menyasar markas tentara Israel di kota Binyamina, selatan Haifa. Serangan itu mengakibatkan empat tentara Israel tewas dan puluhan lainnya terluka. Pada minggu 13 Oktober, Hezbollah tegas menyatakan bakal terus melanjutkan serangannya jika Israel tidak berhenti melakukan agresi di Lebanon. Hezbollah mengancam akan membuat Haifa menjadi seperti Kiryat Shmona yang terus dihantam puluhan roket. Terima kasih telah menonton!